Pendekar Panji Sakti Jilid 21 Aliran Silat Sejati Selama hidup belum pernah kawanan jago itu menyaksikan ilmu meringankan tubuh yang begitu hebat, mereka hanya mendengar suara deruan angin yang saling menyambar melalui sisi tubuh, membuat ujung baju mereka berkibar, hingga pada akhirnya tubuh Chosem Nyo berubah jadi sekilas cahaya perak yang berputar di antara dua bayangan abu-abu, sulit untuk dibedakan lagi mana bayangan tubuh dan mana cahaya. Lama-kelamaan para jago merasakan matanya mulai berkunang-kunang dan kepala terasa pening, akhirnya mereka pejamkan matu dan tidak berani melihat lagi. Sementara si kapak raksasa itu hanya berdiri dengan mata melotot dan mimik muka hambar, sekalipun matanya terbelalak lebar padahal tidak ada bayangan apapun yang terlihat olehnya. Chosem Nyo masih berputar sambil tertawa merdu, sedang nafas Hang Losu kedengaran mulai tersengkal, sampai pada akhirnya suara gelak tertawa itu semakin nyaring sedang suara nafas yang tersengkal pun makin keras. Akhirnya Hang Losu menghentikan langkahnya sambil berkata, aku tidak, tidak akan mengejar lagi bagaimana? Mengaku kalah tanya Chosem Nyo. Andai tubuhku kecil pendek macam kau, belum tentu ilmu meringankan tubuhku kalah dari kau dalam pada itu si manusia aneh itu pun turut menghentikan pengejarannya, dengan dada naik turun karena tersengkal, ujarnya pula, sehebat apapun ilmu meringankan tubuh seseorang, paling juga dipakai untuk menyelamatkan diri, apa hebatnya? Chosem Nyo tertawa, sambil berkelebat lewat dari sisi tubuhnya, dia tepuk bahwa lelaki itu dan berkata, jika ingin beradu ilmu adu nyawa, kenapa tidak mencari Hang Losu? Bukankah dia sedang mengincar nyawamu? Aku memang sedang mencarinya bentak manusia aneh itu nyaring, secepat kilat dia lancarkan tiga jurus pukulan. Hang Losu tertawa seram. Hehehe, aku pun sedang mencari kau, asal berhasil menangkap dirimu, masa aku khawatir tidak bisa mendapatkan si pemakai baju pengantin selama pembicaraan berlangsung, kedua orang itu sudah saling menggempur sebanyak belasan jurus. Kalian berdua boleh bertarung sepuasnya, biar aku yang menengok ke dalam seru Chosem Nyo sambil tertawa. Dia melompat ke depan dan langsung menyelingap masuk kebalik tirai berwarna hitam itu. Selaka pekik Hang Losu, rupanya dia ingin mencari keuntungan setelah melepaskan tiga gempuran keras, tubuhnya mundur ke belakang dan siap menyusul Chosem Nyo. Pada saat itulah Chosem Nyo yang baru saja menyelingap masuk, kini sudah muncul kembali dengan wajah berubah. Hebat, begitu melihat Hang Losu sedang menyelingap masuk, cepat dia berkelit ke samping dan serunya sambil tertawa, kau ingin masuk ke dalam? Silahkan dasar siluman rasio 4 Hang Losu setengah bergumam, permainan busuk apalagi yang sedang kau lakukan walaupun di hati kecilnya sudah muncul kecurigaan, tidak urung tubuhnya tetap menyelingap masuk. Manusia aneh itu seketika menghentikan langkahnya dengan sorot metu berkilat, tampaknya dia sudah menduga apa yang telah terjadi. Benar saja, terdengar Hang Losu menjerit kaget kemudian kabur keluar dengan wajah berubah, dengan mata melotot besar dan menuding kebalik tirai, gumamnya, ternyata dia, dia belum mati aaaai, toh sudah ku bilang, jangan ke dalam, siapa suruh kau bersikeras ingin masuk juga Chosem Nyo menghela napas panjang. Kebetulan waktu itu Sui Lengkong baru mendusin dari pingsannya, begitu mendengar perkataan itu segera jeriknya kegirangan, jadi dia, dia belum mati. Adik kecil kata Chosem Nyo, lelaki mumah susah untuk hidup lagi, yang kami maksudkan adalah orang lain, belum tentu kau kenal dengan orang itu ucapan susah untuk hidup lagi diterima Sui Lengkong bagaikan sambaran petir, kontan dia jatuh pingsan lagi. Dalam pada itu Hang Losu telah berteriak lagi dengan suaranya yang parau, Hujin, kalau memang kau belum mati, kenapa tidak segera munculkan diri untuk bertemu dari balik tirai hitam segera berkumandang suara aneh yang lembut, halus, manis dan indah, menjawab sepatah demi sepatah kata, betul, aku memang belum mati, apakah kau ingin bertemu aku? Aku, aku, Hang Losu bersin berulang kali dengan tubuh menggigil. Melihat itu Chow Sam Nioh segera menyindir sambil tertawa dingin, dasar manusia tidak berguna, percuma di hari biasa kau menyebut dirimu sebagai Nghyong sambil membusungkan dada Hang Losu segera berteriak lagi. Benar, Chai Hei memang ingin bertemu hujan tunggu saja sejenak, aku segera akan munculkan diri, siapa tahu sekalianku bawa benda yang kalian inginkan, jangan pergi dulu tentu saja kami tidak akan pergi sehut Hang Losu cepat. Lain di mulut lain dalam kenyataan, tanpa sadar kakinya makin lama semakin bergeser keluar pintu. Meskipun dia merasa berat hati untuk meninggalkan tempat itu, namun dalam kenyataan dia merasa ketakutan setengah mati terhadap orang di atas sampan itu. Perempuan kecil pendek bercadar hitam itu diam-diam mendekati Chosem Neo, lalu bisiknya, apa, apakah dia betul, memang dia jawab Chosem Neo sambil kabur keluar ruangan. Perempuan bercadar itu segera merasakan tubuhnya bergetar keras, baru saja dia membalikan tubuh siap kabur dari situ, mendadak manusia aneh itu sudah menghadang di depan pintu sambil menegur, ibuku minta kalian tetap tinggal di sini, siapa yang berani pergi? Siapa bilang aku mau pergi teriak Hang Losu dengan mati melotot. Benar saja, dia segera mengambil tempat duduk, kemudian sambil melirik ke arah Chosem Neo, sindirnya, Chosem Neo, kau hendak kabur HMM, kalau kau tidak kabur, kenapa aku mesti pergi meskipun kedua orang itu masih berbicara sok gagah, padahal semangat mereka betul-betul sudah runtuh. Manusia aneh itu sendiri pun merasakan jantungnya berdebar keras, pikirnya dengan perasaan girang, asal ibu mau keluar, sementara Tia Tiong Tong sudah mampus, jelas kenyataan ini sangat menguntungkan posisiku. Andai dia tahu keadaan yang sebenarnya, mungkin manusia aneh itu tidak akan menghalangi kepergian Hang Losu serta Chosem Neo, sebab perkataan dari ibunya tadi sesungguhnya hanya bertujuan mengusir mereka pergi dari tempat itu. Waktu itu suasana di dalam ruangan berubah jadi hening sepi tidak kedengaran sedikit suara pun, yang paling merasa takut dan khawatir adalah Suto Siau sekalian, bukan saja mereka tidak tahu duduknya persoalan, bahkan tidak bisa menduga untung rugi yang bakal menimpa mereka. Rupanya Tia Tiong Tong meski ilmu silatnya tidak terlampau hebat, namun reaksi serta kecerdasan otaknya boleh dibilang luar biasa. Ketika melihat pukulan yang menghantam dadanya susah dihindari lagi, dia segera manfaatkan kesempatan itu untuk melompat mundur sambil menjatuhkan diri ke tanah. Sayang tenaga pukulan dari sikap pak sakti memang kelewat kuat dan dasyat, kendatipun sudah menghindar toh dia tetap terhantam hingga mencelat. Begitu tubuhnya mencelat sejauh 4 depa, dia segera menerobos ke dalik tirai hitam dan tercebur ke dalam kolam. Waktu itu kesadarannya belum punah, seandainya berganti orang lain dia pasti tidak berani menggunakan tenaganya lagi dan membiarkan tubuhnya tercebur ke dalam kolam. Berbeda dengan Tia Tiong Tong, dengan pertaruhkan keselamatan jiwanya dia segera menghimpun sisa kekuatan yang dimilikinya dan berusaha keras melejit ke samping, maka ketika terjatuh ke bawah, tubuhnya persis terjatuh di atas sampan itu. Begitu memuntahkan darah segar, anak muda itu pun jatuh tidak sadarkan diri. Menanti dia mendusin kembali, hidungnya segera mengendus bau harum semerbak yang menyegarkan seluruh tubuhnya. Dia tidak tahu kalau bau harum itu berasal dari dupa mestika yang khusus didatangkan dari negeri Tiantok, India, yang disebut Tiansetan. Konon bagi orang yang sedang berlatih tenaga dalam bila mengendus bau dupa ini maka kemajuan yang dialami bakal pesat, bila seseorang sedang terluka dalam yang parah pun dapat segera mendusin dari pingsannya. Baru saja Tia Tiong Tong tersadar dari pingsannya, tiba-tiba dari sisi telinganya terdengar seseorang berkata, dalam keadaan terluka parah kau masih tidak segan menggunakan sisa kekuatan yang dimiliki agar terjatuh tepat di atas sampan, apakah kau mempunyai sesuatu tujuan suara itu lembut, halus dan indah, satu keindahan yang tiada keduanya di kolong langit, Tia Tiong Tong pernah mendengar sebelumnya, tahu kalau orang yang menegurnya adalah ibunda dari manusia aneh itu, dia merasa terkejut bercampur girang. Terkejut karena tidak menyangka kalau tindakannya yang sengaja menjatuhkan diri ke atas sampan ternyata dapat ditebak orang, buru-buru katanya. Isi perut Boampue sudah terluka parah baru bicara sepatah kata, napasnya sudah tersengkal-sengkal, maka setelah menarik napas baru lanjutnya, bila tidak ada yang menolong, Boampue pasti tewas setelah tercebur ke air, padahal usiaku masih muda, aku tidak ingin cepat mati kembali. Suara lembut itu bertanya, bukankah kau tahu kalau tubuhmu tercebur ke dalam air? Belum tentu aku mau menolong, tapi bila terjatuh di hadapanku, mau tidak mau aku harus menolong harap hujan maklum, walaupun luka dalam yang Boampue derita sangat parah, namun dengan kemampuan yang hujan miliki, kau pasti bisa selamatkan jiwaku. Itulah sebabnya Boampue mengharapkan begitu kelihatannya kau bicara jujur, selesai mengucapkan perkataan itu, dia tidak berbicara lagi. Tia Tiong Tong sendiri pun merasakan kerongkongannya sangat kering dan dadanya sesak sehabis mengucapkan kata-kata itu, setelah pejamkan matu dan beristirahat sejenak dia baru membuka matanya kembali, dia ingin melihat bagaimana tampang wajah nyonya ini. Kalau didengar dari suaranya yang halus lembut, dia sangka nyonya ini pasti memiliki wajah yang cantik jelit tampak didadari dari kahyangan, siapa sangka, begitu dipandang seketika itu juga hatinya terperanjat. Di bawah remang-remangnya cahaya redup, asap dupa yang mengepul tipis dan lapisan kain hitam yang mengelilingi sampan, tampak hujin itu duduk bersila di atas sebuah bantal untuk bersemedi, tubuhnya telah menyusut kecil hingga tinggal seonggok kerangka, kulit mukanya kuning kehitam-hitaman dan tinggal kulit pembungkus tulang, rambutnya sudah pada rontok sehingga nyaris gundul kelimis, keempat anggota tubuhnya pun kurus kecil seperti anggota tubuh seorang bayi, yang paling menonjol hanya kulit perutnya yang bulat menonjol keluar. Begitu aneh dan menyeramkan penampilan perempuan ini, membuat siapapun yang melihatnya pasti akan berubah muka dan menjerit kaget. Tapi Tia Tiong Tong tidak terbiasa berubah muka, walaupun perasaan terkejut mencekam perasaan hatinya namun sama sekali tidak ditampilkan keluar, diam-diam dia menghelana pasam wil pikirnya, di masa lampau hujan ini pasti cantik jelit tampak bidadari dari kahyangan, tampangnya berubah aneh pasti lantaran melatih. Sesuatu ilmu sakti, tidak heran kalau dia enggan bertemu siapapun berpikir sampai di situ, perasaan ibadah dan simpatik segera menyelimuti hatinya, perasaan itu pun tanpa sadar diperlihatkan keluar. Hujin itu hanya membuka sedikit sepasang matanya, dia sama sekali tidak berbicara. Tia Tiong Tong hanya memandangnya dua kejap dan tidak berani menengok wajahnya lagi, dia mencoba memperhatikan sekeliling tempat itu, di samping bantal bersemedi terdapat sebuah anglo untuk dupa, di sampingnya terdapat sejilid kitab tipis, di atas kitab itu tertulis, aliran silat sejati, Kiai Esin Kang hatinya kontan tergerak, dia merasa nama ilmu silat itu sangat aneh, pikirnya, tidak heran kalau hanglosu berkoar-koar menginginkan orang yang mengenakan pakaian pengantin, tampaknya kitab pusaka inilah yang dimaksud, Kiai Esin Kang, ilmu sakti baju pengantin baru selesai dia berpikir, terdengar Hujin itu bertanya lagi, siapa namamu, apakah kau berasal dari perguruan Tai Kibun? Dalam hati Tia Tiong Tong merasa keheranan, dari mana dia bisa mengetahui asal-usulnya, namun segera mengiakan dengan hormat. Biarpun masih muda, ternyata kau bisa menaruh simpatik terhadap kesepian yang dialami orang lain, tidak gampang untuk bersikap begitu. Kembali Hujin itu berkata, Sekali lagi Tia Tiong Tong merasa terperanjat, kini dia baru sadar, rupanya semua pembicaraannya dengan Lilok yang sewaktu berada di luar gua tadi telah terdengar oleh Hujin ini dengan sangat jelas. Kenapa kau tidak nampak ketakutan setelah melihat wajahku lagi-lagi? Hujin itu bertanya. Bo Ampue tidak pernah kenal takut, apalagi Hujin sangat cerdas dan memiliki kemampuan yang luar biasa, apalah arti dari kulit luar, apapula arti dari sebuah penampilan, bagi Bo Ampue yang tersisa hanya rasa hormat dan kagum secerca kehangatan melintas di wajah Seng Hujin yang dingin kaku, pelan-pelan katanya, biarpun kecantikan atau keburukan kulit wajah seseorang tidak sebanding dengan kecerdasan dan kemampuan, tapi ada berapa banyak manusia di dunia ini yang tidak menilai seseorang dari penampilannya. Tiap Tiong Tong tidak berani menanggapi, napasnya saja yang kedengaran makin ternah. Kalau masih mampu bergerak, merangkaklah mendekat perintah Hujin itu lembut. Apakah Hujin bersedia memberi pertolongan tanya pemuda itu kegirangan? Bila tidak menderita luka parah yang mengancam keselamatan jiwa, tidak mungkin kau berani menerobos kemari, sekarang kau sudah muncul di hadapanku, ini berarti di antara kita berdua memang berjodoh, paling tidak sudah sepantasnya bila ku selamatkan nyawamu. Dengan kegirangan Tiap Tiong Tong mengucapkan terima kasih kemudian berusaha keras merangkak maju mendekati perempuan itu, tapi lukannya memang kelewat parah, sewaktu berbicara pun banyak mengeluaran tenaga, walaupun jarak yang berapa meter saja baginya seakan sedang melalui bukit dan jurang yang amacau. Hujin itu sama sekali tidak membantunya untuk merangkak mendekat, dia hanya mengawasi dari kejauhan, mendadak bisiknya, ada yang datang. Walaupun tidak mendengar sesuatu namun tidak tahan Tiap Tiong Tong menengok juga, dari balik kain sutra hitam benar saja dia saksikan sesosok bayangan manusia berwarna perak sedang menyelingap masuk. Dia tahu orang itu tidak lain adalah Chow Sam Nioh, kembali hatinya tercekat. Waktu itu Chow Sam Nioh sendim pun amat terkejut setelah melihat asap tipis yang muncul dari balik sampan, seketika dia menghentikan tubuhnya di sisi kolam sembari menegur, siapa yang berada di atas sampan. Hujin itu tidak menjawab, tiba-tiba dia menirup asap tipis yang berada di atas sampan itu, sekilas cahaya putih segera menyambar keluar dari balik tirai dan bagaikan segulung hawa pedang langsung menyergap ketubuh Chow Sam Nioh. Terdengar Chow Sam Nioh menjerit kaget, tanpa mengucapkan sepatah kata pun buru-buru dia mundur keluar. Ketika Hang Lo Suh menyelingap masuk pula ke situ, Seng Hujin dengan menggunakan kera yang sama, meniupkan segulung asap putih untuk memukul mundur Seng Pedatang. Hang Lo Suh sambil menjerit ketakutan segera melarikan diri pula dari tempat itu. Tidak terlukiskan rasa kagum Tia Tiong Tong menyaksikan kesemuanya itu, pikirnya, entah sampai kapan aku baru bisa melatih kemampuanku hingga taraf setangguh itu tampak Seng Yonya sedang pasang telinga mendengarkan sesuatu, mimik wajahnya kelihatan amat serius. Lewat berapa saat kemudian baru terdengar suara aneh Hang Lo Suh berkumandang dari luar sana, kalau Toh Hujin belum mati, berikut terjadilah tanya-jawab yang semuanya bisa diikuti dan didengar Tia Tiong Tong dengan sangat jelas. Lewat berapa saat kemudian terdengar manusia aneh itu berkata, kalau ibuku minta kalian tetap di tempat, siapa yang berani pergi dari sini begitu mendengar perkataan putranya, dengan wajah berubah Seng Hujin segera mengempat, anak Shualan. Aku lagi berusaha menakut-nakuti mereka agar pergi, dia malah sengaja menahan mereka semua kenapa Hujin. Belum habis Tia Tiong Tong bertanya, nyonya itu sudah menukas, bukankah aku sudah berniat menolongmu? Kenapa melihat kau merangkak dengan susah payah, aku sama sekali tidak berniat menolong sambil berkata dia membuka matanya, memandang pemuda itu dengan sorot metu setajam cahaya lentera. Jangan-jangan, Hujin sudah tidak mampu bergerak tanya Tia Tiong Tong terperanjat. Benar pemuda itu segera menghembuskan napas dingin, bisiknya, soal ini, soal ini, persoalan ini tidak ada sangkut pautnya denganmu, kemarilah, kita bicarakan lagi setelah lukamu sembuh nanti tidak selang. Berapa saat kemudian Tia Tiong Tong sudah merangkak, tiba di hadapannya. Perlahan-lahannya itu menempelkan telapak tangan kirinya di atas jidat Tia Tiong Tong lalu menyalurkan tenaga dalamnya menembusi nadi dan mengikuti aliran darah menuju ke jalan darah penting di jantung, sementara tangan kanannya ditempelkan di atas jalan darah siang cihiat. Terasa telapak tangan itu makin lama semakin panas, menyusul gerakan tadi pemuda itu merasakan sekujur tubuhnya jadi panas sekali. Sebetulnya waktu itu dia sudah hamat lemah, lelah dan kehabisan tenaga, namun begitu merasakan mengalirnya tenaga baru, seketika itu juga semua keluhan tadi hilang tidak berbekas. Lewat berapa saat kemudian tenaga aliran yang semula tenang dan lembut tiba-tiba berubah jadi dua gumpalan bara api yang membuat anak muda itu merasakan sekujur tubuhnya seakan menggelembung besar dan hampir meledak, kerongkongannya terasa mengering, matanya berubah jadi merah membara. Dalam terkejutnya buru-buru dia kerahkan tenaga dalamnya untuk melawan, mendadak teringat olehnya kalau saat itu sedang berada dalam keadaan terluka parah, dari mana datangnya kekuatan untuk melawan? Belum habis pikiran itu melintas, dia merasakan tumbuhnya satu kekuatan baru dari pusatnya. Ternyata tenaga dalam yang disalurkan nyonya tadi kini telah berubah menjadi kekuatan miliknya. Dalam terkejut bercampur girangnya tanpa berpikir lebih jauh kenapa tenaga dalam nyonya itu bisa begitu cepat. Melebur dan menyatu dengan tenaga dalam milik sendiri, buru-buru Tia Tiong Tong mengerahkan tenaga dalamnya dan berusaha memunahkan kekuatan hawa panas itu. Lewat berapa saat kemudian bukan saja hawa panas itu tidak lenyap malah sebaliknya makin lama semakin bertambah kuat. Entah berapa lama sudah lewat tiba-tiba Tia Tiong Tong merasa bahwa hawa murni yang ada di dalam tubuhnya bukan saja dapat melebur hawa panas tadi menjadi kekuatan, bahkan semakin cepat datangnya hawa panas itu, makin cepat pula dia berhasil melebur kekuatan itu. Kini hawa murni yang berada dalam tubuh Tia Tiong Tong dari lemah berubah jadi kuat, bagaikan bola salju yang menggelinding dari puncak bukit, makin ke bawah bola salju itu semakin mengbesar. Di antara asap dupa yang mengepul, tampak paras mukanya itu dari kuning ke hitam-hitaman berubah jadi kuning kemerah-merahan, lalu dari kemerahan berubah jadi pucat, perut bagian bawahnya yang semula memboncit makin lama makin mengempes dan mengecil. Ternyata tenaga dalamnya yang sudah dilatih hampir belasan tahun lamanya itu kini mengalir masuk ke dalam tubuh Tia Tiong Tong bagaikan bendungan sungai yang jebol, bukan saja mengalir deras bahkan sama sekali tidak terbendung lagi. Berapa jam sudah lewat tanpa terasa, kawanan jago itu masih menunggu di dalam ruangan. Sui Leng Kong bersandar dalam pelukan seorang perempuan bercadar sambil memandang langit-langit ruangan dengan meti mendolong, tiada air meti lagi di sudut matanya, air meti seolah sudah mengering. Si kapak sakti berdiri kaku dengan kapak masih terhunus, namun tubuhnya sama sekali tidak bergerak. Lik Yampek berjalan mondar-mandir macam semut kepanasan, kelihatannya dia sudah habis kesabarannya sementara Lilok yang tetap duduk di tempat tanpa bereaksi. Suto Shaw dan rombongannya ada yang duduk menunggu ada pula yang berdiri, semua orang memperlihatkan perasaan tidak tenang, sedang si Siu Chai muda itu mengumpulkan buah-buahan dan makanan dari sekitar sana, sayang tidak seorang pun yang berselera untuk bersantap. Manusia aneh itu sendiri mesti tidak menunjukkan perubahan sikap namun perasaan hatinya sangat tidak tenang, pikirnya. Bukankah ibu sudah berjanji akan keluar, kenapa sampai sekarang belum juga menampakkan diri Hang Loh Su maupun Choh Sam Nyo berdiri di muka dinding batu sambil bergendong tangan, mereka berdua sedang mengawasi jurus silat yang terukir di atas dinding dan nampaknya sudah dibuat kesemsem. Bagus, bagus, ternyata memang jurus bagus terdengar Choh Sam Nyo bergumam tiada hentinya. Meski dia sedang memuji padahal matanya tidak mengawasi dengan seksama, hanya pikirnya diam-diam, walaupun mahluk perempuan itu tidak menampakkan diri, tapi jika ditinjau dari kemampuannya mengirim masap bagaikan pedang, jelas kufunya telah mengalami kemajuan yang amat pesat. Apa yang mesti kulakukan bila mereka ibu dan anak mengerubuti aku bersama? Kenapa tidak kumanfaatkan kesempatan saat ini untuk bekerja sama dengan Hang Loh Su untuk menjaga dulu si mahluk kecil itu berpikir sampai di situ, tanpa terasa dia melirik sekejap ke arah rekannya. Waktu itu Hang Loh Su pun sedang mengawasi dinding sambil tertawa seram, hebat, hebat, benar-benar jurus yang hebat. Sedang di hati kecilnya ia berpikir, daripada ibu beranak turun tangan bersama, ada baiknya ku jaga dulu si bajangan cilik ini, tapi, aku tidak yakin dengan kekuatanku seorang, berpikir sampai di situ dia pun mengalihkan sorot matanya ke arah Chosem Nyo. Dalam waktu singkat sorot mat mereka telah saling berpandangan, meski hanya sekilas namun kedua belah pihak segera mengerti apa yang dipikirkan lawannya. Sambil menghela nafas Chosem Nyo pun berkata, Aai, pangeran cilik, kenapa ibundamu belum juga menampakan diri bila kau tidak sabaran, kenapa tidak ditanyakan langsung kepada dia orang tua jengek seng pangeran. Aai, kalau aku mah tidak berani bertanya, Hang Loh Su, kau saja yang pergi bertanya. Hang Loh Su tertawa terkekeh, potongnya, dia langsung marah begitu bertemu aku, Lebih baik kau saja, wajahmu toh jauh lebih sedap dipandang sembelari berkata, selangkah demi selangkah mereka berjalan menghampiri manusia aneh itu. Paras muka manusia aneh itu sama sekali tidak berubah, dia seolah tidak menyadari akan hal itu, tiba-tiba tegurnya sambil tertawa, kalian tidak sabar menunggu, ada apa, ingin berkelahi dulu dengan Kucho Sem Nyo serta Hang Loh Su seketika berdiri tertegun, tapi dengan cepat Kucho Sem Nyo berkata seraya tertawa, pangeran, ternyata kau pintar sekali, dugaanmu lagi-lagi tepat, Hang Loh Su ingin menjagal dirimu terlebih dulu dasar siluman rase, diam-diam Hang Loh Su mengumpat, lagi-lagi dia mengumpankan diriku, tapi, bagaimanapun bocah keparat ini memang harus disingkirkan, daripada semakin kerepotan bila mahluk tua itu sudah munculkan diri nanti maka sambil tertawa seram ujarnya, menjagal mah tidak berani. Tidak ada salahnya bukan kalau kita berkelahi sambil membuang waktu ujung bajunya segera dikebaskan keluar, segulung angin puyuh langsung menghantam ketubuh manusia aneh itu. Hati-hati pangeran teriak Kucho Sem Nyo sambil tertawa, angin dingin Hang Loh Su sangat lihai, eeei Hang Loh Su, kau pun mesti hati-hati, kepalan siho akun, ilmu pukulan. Mempermainkan bunga, seng pangeran tidak boleh dipandang enteng sementara pembicaraan berlangsung, Hang Loh Su sudah terlibat pertarungan seru melawan manusia aneh itu, setiap pukulan yang dilepaskan selalu disertai selapis hawa dingin yang menggidikan, hawa dingin yang lebih tajam daripada sayatan pisau tajam. Ada pun jurus serangan yang digunakan manusia aneh itu enteng dan lincah, lembut seolah-olah tidak bertenaga. Dengan wajah penuh senyum sebentar dia menolak dagu Hang Loh Su, sebentar mencubit pipinya, dia seakan sedang menggoda seorang wanita saja. Wah, ternyata ilmu pukulan mempermainkan bunga miliknya memang sangat hebat. Pikir Li Kiam Pek diam-diam sambil tertawa geli. Li Lok Yang yang menyaksikan pertarungan itu pun merasa amat terkejut, pikirnya, ilmu pukulan ini benar-benar sangat lihai, bukan saja sasarannya aneh, bikin orang sama sekali tidak terduga bahkan memiliki perubahan yang begitu rumik dan sakti. Tiba-tiba terdengar Choh Sam Nyo berseru sambil tertawa. Hang Loh Su, kelihatannya Seng Pangeran sudah tertarik kepadamu. Coba lihat, dia sedang menjahili muhabis-habisan, lebih baik kawin saja dengannya tidak terlukiskan rasa gemas Hang Loh Su, saking jengkelnya dia sampai menggertak gigi kuat-kuat. Sialan umpatnya, kau si nenek busuk enak-enakan, malah suruh aku yang kerepotan. Kapak Sakti, kau berada di mana siap sahut Kapak Sakti cepat. Dengan gerakan burung Hang Pentang sayap Hang Loh Su melepaskan gempuran ke arah manusia aneh itu dengan tangan kanannya sementara jari tangan kirinya menuding ke arah Choh Sam Nyo sambil membentak keras, cepat ajak dia berkelahi baik jawab Kapak Sakti cepat, senjata Kapak Raksasanya langsung dibacokan ke depan. Kurang ajar umpat Choh Sam Nyo sambil tertawa, tidak heran kalau Lui Loh Toa mengatakan kalau Hang Loh Su bukan orang jahat melainkan orang sinting, tapi masa kau tidak bisa berpikir, memangnya menyet besar ini mampu menyentuhku tubuhnya berkelebat cepat menghindarkan diri dari bacokan maut itu, tapi si Kapak Sakti segera mau dengan langkah lebar, sambil mengejar terus sepanjang jalan dia melepaskan beberapa kali bacokan. biarpun Kapak Saktinya menakutkan dan tenaga serangannya mengerikan, namun bagaimana mungkin dia mampu meluke Choh Sam Nyo yang tersohor karena ilmu meringankan tubuhnya yang nomor wahid. Yang merasakan akibatnya justru Suto Siau sekalian, begitu melihat lelaki raksasa itu mengayunkan Kapaknya, cepat mereka kabur sifat kuping. Si Kapak Sakti sama sekali tidak ambil peduli siapa yang dijumpai, dengan mata melotot besar dia langsung menghadiahkan sebuah bacokan maut begitu bertemu orang yang menghalangi jalan perginya. Di tengah kekacauan terdengar Hang Loh Su tertawa terbahak-bahak, serunya, nah begini baru ramai namanya, aduh, serangan hebat sambil memutar tubuh, dia lepaskan sebuah juru serangan balasan. Ayoh monyet besar teriak Choh Sam Nyo pula sambil tertawa, cepatan sedikit. Tiba-tiba dia melepaskan sebuah bacokan kilat ke arah Hang Loh Su, menanti lawannya berkelit, perempuan itu kembali berlari menjauh. Kontan Hang Loh Su mencaci maki kalang kabut. Sudah, tidak usah mengumpat lagi jengek Choh Sam Nyo, aku selalu bertindak adil, kali ini dia melejit balik sambil melepaskan tiga buah pukulan secara berantai. Tampak tubuhnya bergerak lincah, sebentar bergeser ke kanan melepaskan satu pukulan ke arah Hang Loh Su, sebentar kemudian menendang si manusia aneh itu, bedanya serangan ke arah Hang Loh Su dilakukan perlahan sebaliknya serangan kepada manusia aneh itu jauh lebih berat. Hang Loh Su bukan orang bodoh, tentu saja dia pun tahu kalau secara diam-diam perempuan itu sedang membantunya, dengan hati girang pikirnya, tidak kusangka nenek busuk ini banyak akalnya juga saat itu senyuman sudah sirna dari wajah manusia aneh itu, jelas dia mulai kepayahan menghadapi kerubutan dua orang tokoh sakti itu. Dengan semangat berkobar Hang Loh Su segera berseru. Selewat lima puluh gebrakan lagi, akan kusuruh kau roboh ke tanah tidak mungkin dalam lima puluh gebrakan selacoh samnyo sambil tertawa, paling tidak butuh tujuh puluh gebrakan lagi lilok yang cukup berpengalaman dalam hal pertarungan, dia pun dapat melihat dengan jelas kalau manusia aneh itu tidak mungkin mampu bertahan tujuh puluh gebrakan lagi. Pertarungan antara jago tangguh selalu dilakukan dengan gerakan cepat, dalam waktu singkat enam puluh gebrakan sudah lewat, sebagai jago kawakan dia mulai membuat perhitungan, andai kata tujuh puluh gebrakan kemudian manusia aneh itu kalah, apa yang harus mereka ayah beranak lakukan? Dalam pada itu Tia Tiong Tong merasakan hawa panas yang mengalir keluar dari telapak tangan perempuan itu tiba-tiba berhenti di tengah jalan, ketika dia mencoba untuk mengatur pernafasan, bukan saja seluruh lukanya telah sembuh malahan tenaga dalamnya mengalami kemajuan yang amat pesat. Dalam kejut bercampur girangnya dia pun berseru, terima kasih banyak hujin. Tapi begitu membuka mata, betapa terperanjatnya anak muda ini, ternyata sang nyonya duduk sambil tejamkan mata, peluh sebesar kacang kedelai membasahi seluruh jidatnya, air mukanya pucat pasti bagaikan mayat. Dengan hati tercekat buru-buru Tia Tiong Tong berseru, Bu Ampue tidak tahu kalau tenaga dalam hujin bakal menderita kerugian yang separah ini, tahu begini, Bu Ampue tidak akan berani memohon kepada hujin waktu itu napas sang nyonya tersengkal-sengkal, tapi perutnya yang semula memboncit kini sudah rata kembali. Sampai lama kemudian dia baru bergumam sambil tertawa, Aku mengerti sekarang, Aku mengerti sekarang, biarpun nada suaranya tetap manis dan indah, namun suaranya berubah jadi amat lemah. Nyonya, apa yang kau pahami? Tanya Tia Tiong Tong keheranan. Persoalan pelik yang membelengguku selama belasan tahun baru hari ini berhasilku pahami, Dupa dalam hiolo telah padam, Coba kau tekan hiolo itu hingga gepeng Bu Ampue tidak punya kemampuan untuk berbuat begitu dicoba saja. Tia Tiong Tong tidak berani membangkang, dengan ragu diambilnya hiolo tersebut. Hiolo itu tingginya satu setengah meter dan terbuat dari tembaga, bukan saja berat bobotnya, lapisannya pun keras dan susah dirusak dengan senjata. Sambil tertawa getir pikir pemuda itu, tampaknya nyonya ini menilai kelewat tinggi kemampuan tenaga dalamku, maka dengan sekuat tenaga dia tekan hiolo tembaga itu, dalam perkiraannya hiolo tersebut bakal patah jadi dua bagian. Siapa tahu begitu dia tekan, hiolo yang keras dan kuat itu seketika tertindih hingga gepeng. Tia Tiong Tong benar-benar terperanjat, saking kagetnya dia sampai melongo dan berdiri terbelalak, memadang hiolo yang gepeng itu hampir saja dia tidak percaya dengan pandangan mati sendiri. Bila kau ingin membuat gepeng hiolo ini di hari biasa, mungkin susahnya seperti memanjat ke langit, tahukah kau apa sebabnya hari ini dapat kau lakukan segampang membalikan tangan tanya sengnyonya? Boan, Boampoye tidak tahu. Ini disebabkan karena tenaga dalam yang telah kulatih dengan susah payah selama puluhan tahun telah habis kau hisap, kesempurnaan tenaga dalam yang kau miliki saat ini kendatipun belum sampai tiada duanya di kolong langit, namun tidak banyak jagoan dalam dunia persilatan dewasa ini yang mampu menandingi kehebatanmu. Setiap Tiong Tong semakin tertegun, dia tidak tahu harus bersedih hati atau merasa girang. Lama setelah berdiri termanggu dengan keringat bercucuran, tiba-tiba dia menjatuhkan diri berlutut sembari berkata, Boampoye pantas mati, Boampoye tidak tahu. Eh, ketika mendengar berita yang luar biasa ini kau bukan saja tidak gembira, sebaliknya malah gugup dan menyesal, ini membuktikan kalau kau masih punya liang sim, padahal, aaaai, semua kejadian adalah kehendakian, kau tidak perlu menyesal tapi, tapi gara-gara Boampoye, tenaga dalam milik hujin telah, telah kuisap semua, bagaimana, bagaimana mungkin Boampoye bisa, bisa bersikap tenang, nyonya itu tertawa. Alasan dibalik semua kejadian ini sangat aneh ucapnya, bahkan aku sendiri pun semula tidak tahu apa sebabnya, aaaai, tapi untung sekarang aku sudah paham. Boleh, boleh aku bertanya kenapa hujin, semenjak 16 tahun berselang, ilmu sakti yang kulatih adalah ilmu dari aliran sejati, Kiai Esinkang, ilmu sakti baju pengantin. Walaupun sejak awal sudah ku ketahui kalau ilmu ini maha sakti, maha susah dilatih dan sangat mendalam, namun aku sadar, seandainya ilmu tersebut berhasil ku pelajari, maka aku akan menjadi jagoan yang tiada duanya di kolong langit. Aku pun tahu, kedua orang Chow Sub pendiri perguruan Taiki Bon pun bisa menjagoi kolong langit lantaran sempat mempelajari ilmu maha sakti ini. Itulah sebabnya aku pun mengambil keputusan dekat, meninggalkan semua kedunia wian dan secara khusuk mempelajari ilmu sakti ini. Tiba-tiba saja tiap Tiong Tong jadi teringat dengan perkataan dari manusia aneh tadi, tidaklahan selanya, B. Benarkah kitab pusaka ilmu maha sakti itu secara sengaja dihilangkan oleh mendi yang pendiri perguruan Taiki Bon? Dia betul-betul tidak habis mengerti, kenapa mendi yang leluhurnya harus menghilangkan kitab maha sakti itu secara sengaja, bukankah kitab tersebut berisikan ilmu sakti yang tiada tandingannya di kolong langit? Hanya saja dia tidak tahu bagaimana harus mengajukan pertanyaan itu. Terdengar sengnya-nya menjawab, Betul, sejak berlatih ilmu sakti itu, aku sudah sadar kalau ada gelagat tidak beres, sebab begitu aku mulai melatih diri, tiba-tiba saja tenaga murniku berubah seolah mengering, susah dialirkan dan susah dihimpun, tapi aku tidak ambil peduli dengan gejala tersebut, aku nekat tetap melatihnya. Siapa tahu kendatipun tenaga murniku makin dilatih semakin bertambah dasyat, namun setiap kali berusaha menyalurkan tenaga dalam, aku selalu merasakan penderitaan yang luar biasa, setiap kali hawa murniku mengalir, akanku rasakan rasa sakit yang luar biasa, rasa sakit seolah-olah ditusuk dengan beribu batang jarum tajam setelah menghela nafas. Lanjutnya, penderitaan itu jauh lebih tersiksa ketimbang penderitaan macam apapun yang ada di dunia ini, bila ku hentikan latihanku, tenaga dalam ku segera akan membuyar, penderitaan dikala buyarnya tenaga dalam betul-betul tidak tertahankan oleh siapapun. Itulah sebabnya walaupun aku sadar bahwa gejala ini mirip orang yang menghisap madat, makin dihisap semakin ketagihan namun aku terpaksa harus berlatihnya terus. Begitu tenaga murniku bertambah kuat, siksaan yang kuterima pun bertambah berat, dalam keadaan begini terpaksa ku himpun tenaga dalam itu di bawah tantian, tidak aku biarkan hawa murni itu mengalir kemana-mana. Akibatnya tubuh bagian bawahku mulai kehilangan tenaga sebelum akhirnya lumpuh total Tia Tiong Tong hanya berdiri melongo dengan matel, terbelalak semakin besar, tidak sepatah kata pun sanggup diucapkan, walau begitu, sekarang dia sudah tahu apa sebabnya perut sang nyonya kelihatan buncit dan mengbesar. Terdengar nyonya itu berkata lagi, biarpun tenaga murniku semakin bertambah kuat dan dasyat, tapi apa gunanya bila tidak bisa kugunakan? Bayangkan saja, ketika aku mesti menghimpun tenaga dalam untuk menghadapi lawan, namun aku harus merasakan juga siksaan yang luar biasa seperti ditusuk jarum, mana mungkin bisa ku kembangkan jurus silatku untuk bertarung? Waktu itu aku tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi, ku sangka aku telah salah berlatih. Bila meninjau dari nama ilmu tersebut, ilmu baju pengantin, sampai sekarang pun aku tidak tahu kenapa bisa disebut begitu meski aku mengerti apa yang disebut sebagai ilmu aliran sejati setelah berhenti sejenak, lanjutnya, ilmu aliran sejati berarti ilmu yang berkembang atas kesadaran diri, atau dengan perkataan lain, semakin aku menyadari akan keadaan yang sejati, semakin sukses ku pelajari ilmu tersebut. Sayangnya biar sudah belasan tahun, biarpun sudah kupikirkan siang malam, aku belum juga. Mengerti kata kunci itu, sebaliknya semakin kupikirkan aku semakin goblok, semakin menderita tiap tiong tong ikut menghela nafas panjang, namun dia tidak berani berkomentar, dia tidak tahu apa yang mesti diucapkan. Nyonya itu berkata lebih jauh, ketika melihat kau terluka parah, ketika melihat kejujuran serta kepolosanmu, walaupun timbul perasaan ibaku untuk mengobati dan menyelamatkan jiwamu, namun aku pun ingin melihat bagaimana reaksimu ketika aku salurkan tenaga dalam hasil latihanku ke dalam tubuhmu, kalau bukan ingin menjadikan dirimu sebagai kelinci percobaan, kenapa aku mesti bersusah payah dengan menahan penderitaan membantu mengobatimu, apalagi kita bukan sanek bukan keluarga tiap tiong tong menundukkan kepalanya, tidak berani komentar. Kembali nyonya itu berkata, siapa tahu ketika hawa murniku mengalir ke dalam tubuhmu, ternyata kau tidak menunjukkan reaksi apapun, dalam herannya aku pun menambah kekuatan hawa murniku. Pada saat itulah kau mulai menghisap tenaga dalamku, ketika aku mencoba melawan ternyata kedua jenis tenaga dalam itu. Berasal dari sumber yang sama, itulah sebabnya hawa murniku langsung melebur menjadi satu dengan tenaga dalammu dan mulai terhisap tanpa bisa dicegah lagi, menanti aku menyadari akan hal ini, mau ku tarik balik tenaga dalamku pun sudah tidak mungkin lagi. Rupanya begitu pikir tiap tiong tong seolah baru menyadarinya. Selama pembicaraan berlangsung, nyonya itu nampak sangat kelelahan, peluh membasai hampir seluruh tubuhnya. Tapi dia tampil lebih gembira, lebih ramah dan santai, dengan napas tersengka lanjutnya, begitu kehilangan tenaga dalamku, akhirnya aku pun menyadari akan semua masalahku, sekarang aku benar-benar amat kelembira perlahan-lahan lanjutnya, sekarang aku baru mengerti, kenapa ilmu sakti ini disebut ilmu sakti baju pengantin. Rupanya yang dimaksudkan adalah membuatkan baju pengantin untuk dikenakan pada orang lain, bila baju pengantin telah selesai dijahit, orang lainlah yang akan mengenakannya, sementara si tukang jahit meski sudah bersusah payah dan merasakan berbagai siksaan dan penderitaan, namun sayang dirinya bukan seng pengantin. Artinya ilmu sakti ini memang khusus dilatih untuk dinikmati orang lain, biarpun seng pelatih penuh penderitaan namun dia, pribadi tidak akan menikmatinya. Tidak heran pihak perguruan Taiki pun membuang jauh-jauh kepandayan sakti itu semakin mendengar tiap Tiong Tong merasa semakin tercengang, kini peluh telah membasahi seluruh tubuhnya. Sinar kegusaran melintas dari balik matunya itu, tapi sejenak kemudian dia sudah berkata lagi sambil tertawa, aku pun mengerti sekarang kenapa ilmu tersebut disebut aliran sejati, rupanya arti dari pemahaman itu sendiri pun khusus ditujukan bagi orang lain, tapi, tapi, kenapa tenaga sakti itu mendatangkan penderitaan di tubuh hujin sementara setibanya di tubuh boampoe justru, justru, nyonya itu menghela napas panjang. Mungkin hal ini disebabkan tenaga sakti ini kelewat keras dan kuat katanya, tapi setelah melalui pelatihanku selama belasan tahun, ketika menyusup ke dalam tubuhmu maka hawa panasnya telah hilang lenyap, selain itu mungkin juga karena berasal dari aliran yang sama maka tenaga murni itu segera membaur secara alami berbicara sampai di sini dia pun kejamkan matah, tanpa berbicara lagi, sementara tempat duduknya telah basah kuyuk oleh peluh yang bercucuran makin deras dari tubuhnya. Tiap Tiong Tong segera menjatuhkan diri bersujud, bisiknya, budi kebaikan yang nyonya berikan benar-benar tidak terhingga, boampoe, boampoe tidak tahu bagaimana harus membalasnya, bicara sampai di sini dia jadi sesengguhkan dan tidak sanggup melanjutkan lagi. Dia bisa membayangkan betapa sedih dan menyesalnya nyonya itu, terutama ketika secara tiba-tiba menjumpai tenaga dalam yang dilatihnya dengan susah payah selama belasan tahun, berpindah tangan dengan begitu saja ke tubuh orang lain. Nyonya itu tertawa pedih, ujarnya, dalam peristiwa ini, kau tidak berniat dan aku pun tidak sengaja, bagaimana mungkin aku bisa menyalahkan dirimu, hanya saja, hanya saja aku nilai ilmu sakti itu benar-benar kelewat kejam dan tidak berperasaan boampoe, boampoe, tiap Tiong Tong tidak sanggup menahan diri lagi, air mati menetes keluar saking sedihnya. Nyonya itu menghela nafas panjang, katanya, semuanya ini karena kehendak Tian. Ilmu tersebut memang milik perguruan Tai Ki Bun, sementara kau pun murid Tai Ki Bun, mungkin Tian memang menghendaki perguruan Tai Ki Bun bangkit kembali seperti semula hingga mengirimu datang kemari, coba kalau bukan kejadian ini, biar kau berlatih 30 tahun lagi pun belum tentu bisa menuntut balas atas-atas dendam kesumatmu Tia Tiong Tong yang mendengar perkataan itu jadi keheranan, pikirnya, Kung Fu yang dimiliki Suto Xiao sekalian tidak terlalu tangguh, kenapa dia bilang biar berlatih 30 tahun lagi pun belum tentu bisa menuntut balas tapi dalam keadaan begini dia tidak ingin berpikir terlalu jauh, sembari bersujud kembali katanya, Budi kebaikan Hu Jin tidak akan boampoe lupakan untuk selamanya. Hu Jin, bila kau tidak memberi kesempatan kepada boampoe untuk membalas budi kebaikan ini, boampoe bisa menyesal sepanjang hidup dalam kejadian ini, tidak ada masalah balas budi atau tidak dan kau pun tidak perlu menyinggungnya lagi, cuma, bila kau bersedia melakukan berapa pekerjaan bagiku, aku pasti akan sangat berterima kasih katakan saja Hu Jin, biar harus terjun ke lautan api pun pasti akan kulaksanakan. Nyonya itu menghela nafas panjang, ujarnya, di antara berapa orang gadis anak buah puteraku itu ada seorang nona yang buta matanya, selama banyak tahun dialah yang menghantar makanan untukku, AAI, agar bisa mengirim makanan untukku dan tahu kalau aku tidak ingin diketahui orang lain, dengan ikhlas dia telah membutai metu sendiri. Aku harap kau bisa temukan gadis itu dan sampaikan rasa terima kasihku yang tidak terhingga kepadanya, biar harus naik ke langit atau masuk ke bumi pun boampoe pasti akan mencarinya sampai ketemunya itu termenung berapa saat lamanya, kemudian setelah menghela nafas katanya lagi, Walaupun puteraku tidak berbakti, bagaimanapun akulah yang melahirkan dia, AAI, perseteruanku dengan ayahnya mungkin membuat posisinya terjepit hingga melahirkan sikap semacam itu, sekarang tenaga dalammu jauh melebih dia, aku berharap kau bisa menjaga keselamatannya. Jangan biarkan dia tewas dibunuh orang boampoe, dia pasti akan menghormati dia sebagai kakakku dan berusaha mengajaknya melakukan kebajikan anak baik, anak baik, nyonya itu tersenyum. Lewat sesaat kemudian kembali ujarnya, bawalah kitab pusaka aliran sejati, ilmu sakti baju pengantin ini dan tolong hadiahkan kepada seseorang berkilat sepasang matanya, sinar penuh kebencian dan rasa dendam. Tia Tiong Tong merasakan hatinya tercekat, tanyanya tanpa terasa, di, dihadiahkan kepada siapa dia tahu. Jika kitab pusaka itu dihadiahkan kepada orang lain, maka hal ini ibarat sedang membunuh orang itu, membunuhnya secara keji. Hadiahkan kepada seseorang yang pernah kau jumpai, orang yang paling serakah, paling egois, paling kejam dan tidak pernah mau berpikir untuk orang lain. Sebenarnya Tia Tiong Tong merasa khawatir bila kitab pusaka itu harus dihadiahkan kepada seseorang yang baik dan bijaksana, dia baru merasa lega setelan mendengar perkataan itu. Bu Ampue siap melaksanakan ujarnya sambil menghembuskan napas lega. Kalau disuruh menyerahkan kitab itu kepada orang baik, Tia Tiong Tong memang merasa tidak tega, tapi kalau dihadiahkan kepada orang keji yang kemaruk dan egois, dengan senang hati dia akan melaksanakannya. Kembali nyonya itu berkata, aku telah menyiapkan sepucuk surat yang ku selitkan di dalam kitab pusaka itu, ketika kau sudah bertekad akan menyerahkan kitab tersebut kepada seseorang, tidak ada salahnya buka surat itu dan baka dulu isinya baik. Akhirnya keinginanku kesampaian juga kata seng nyonya sambil menghela napas, tapi aku ingin sekali bertemu dengan anak durhak kaku itu, bersediakah kau memanggilnya untukku? Bu Ampue segera laksanakan, tapi jangan biarkan orang ketiga memasuki sampanku ini barang selangkah pun kata nyonya itu lagi dengan mati berkilat, aku, aku tidak ingin orang lain menyaksikan keadaanku sekarang dengan hormat Tia Tiong Tong menyahut kembali nyonya itu perjamkan matanya, meski dia kelihatan sangat lelah namun wajahnya justru tampil lebih tenang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.